I.O.I.O. siapapun yang ingin membuat lomba bolehlah gantangan yang dimiliki oleh Pak Iwan ini menjadi referensi lah gitu Terus nomor telepon yang bisa dihubungi? Oh nomornya 089-677-811-677-111-800 Coba diulang dari awal Pak Iwan 089-677-111-800 Jadi kalau nomor telepon memang suka lupa bro Tapi kalau duit bayaran dia gak bakal lupa Sebelum itu dibayar lunas dia belum pulang bro Jadi harganya silahkan nanti ditanyakan sendiri oleh beliau Berapa-berapanya itu mungkin masalah ongkos kirim tergantung jarak ya Ada sosok penting Ini kalau gak ada beliau ini gak jadi nih loh mbak nih Jadi sebelah kita ini pentingnya luar biasa ada Pak Iwan dari Kudus Kenapa kalau ada beliau gak jadi lomba? Lah mau digantung mana? Itu burung-burungnya Karena Pak Iwan ini ternyata pengusaha Mempunyai usaha penyewaan Gantangan ya Pak Iwan? Iya Sudah berapa lama? Kalau mulai penyewaan itu sekitar mulai 2020 Yang khusus elektrik Khusus yang elektrik Dari 2020 sekarang 22 udah 2 tahun Iya 2 tahun Sebelum itu? Sebelum itu gak ada biasa Punya teman juga dulu punyaan sendiri Kan untuk latihan di rumah Nah tapi saya basicnya tuh pemain burung Dan burung itu kacar Basicnya? Pemain burung dan burungnya itu kacar Dan masalah gantangan Galang gantang elektrik itu dalam arti kata gini bro Jadi dia punya di atas itu ada nomor-nomor gantangan Yang mempunyai cara kerja elektrik itu bisa ngunci gitu ya Di mana ketika ada peserta telat gantang Ini ngunci gak bisa main deh Iya gak bisa gantang gitu Itu ide dari? Dari sendiri Paiwan sendiri? Iya Loh kok cerdas ini Pak tua ini kan? Kok cerdas? Gimana kok bisa mempunyai ide seperti itu? Iya dulu kan saya ngomong Saya basicnya pemain kacar Kalau udah main kacar Pasti gantang lama-lamaan Dan terus lagi pernah main itu lomba Dan bikin lomba sendiri Itu selesai padahal ya sekitar 34 kelas lah Sampai jam 9 malam Nah disitulah saya Oh iya 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 Membikin supaya main ini gak malam Burungnya juga gak kecapaian Maksud burung malam-malam suruh bunyina Jadi ada durasi waktu terlalu lama Ya dan salah satu faktornya Karena ketika menggantang kacar Menggantang burung yang jenis faktor Itu nunggu-nunggu Saling tunggu-tungguan Sudah hanya kacar Hampir semua burung sih seperti itu Pak Kecuali Anies Kecuali Anies duduk-dudukan tuh Sama beranjangan ya Terus dari 2020 Sudah mempunyai gantangan elektrik Dipakai sendiri apa yang memang Di informasikan keluar untuk bisa disewakan? Memang tujuan saya untuk disewakan Untuk melatih kedisipinan Dan terus ada satu lagi Untuk mengurangi kecurangan waktu penggantangan Nah itu yang belum tahu Kecurangan Dalam Waktu Waktu ketika menggantangan Emang ada? Waduh itu banyak Tapi mereka pada Ya pada di Apa diteliti Misal Misal Contoh Kita main burung Apalagi burung dulu kan Burung yang masih 60 gantangan Iya Mereka udah gantang lama-lama Ada 1-2 pemain yang sering memang Dia punya trik Gantang paling terakhir Oh Iya Modus itu Untuk diketahui Bahwa burung Saya tuh ini loh Nomor gantangannya Secara langsung Biar juri tuh gak bisa ngelak Nah itu Itulah yang Yang juga untuk Di antaranya tuh itu Memang ketika Tidak pakai sistem elektrik Kita menggantangkan secara Konversional Memang ada hal seperti itu Bahkan pemain itu Betul-betul Ya memang kadang-kadang Di burung faktor ini Waktu 1 menit ini Dengan kinerja burung Pengaruh banget Jadi ada Bahkan 1 menit udah gantung Udah beradu Satu belum mulai Belum mulai Nah itu juga Curangan ya itu ya Modus ya Kayaknya kan Kecurangan itu dimulai dari awal Dia kan Mereka kan harusnya kan Harga tiket sama Kan gantungnya kan harus bareng Iya Ini berkat kepekaan Pak Iwan sendiri Karena memang basicnya Beliau adalah pemain burung Pada akhirnya Menciptakan Bagaimana Ya sedikit banyak Membantu Sebetulnya Dengan sistem elektrik ini Ya sedikit banyak juga Membuat pemain Akan menjadi lebih Fair play Mungkin dalam pengontrolan waktu Panitia ini bisa Bisa mempunyai jadwal yang tepat Jadi lomba Mulai jam berapa Berapa sesi Selesai jam berapa Kan bisa dikalkulasi Bisa terukur Dan tiap burung tuh Kerjanya tuh bisa terukur Kadang-kadang lebih Lama nunggu pemain gantung Penilaian makanya itu Ini penilaian cuma Lima menit Empat menit Menggantungnya Seperti empat jam Kan ini kan udah Udah Pengenyalin pelaturan Betul-betul pakai ini Sepuluh menit Ini adalah sepuluh menit Nah itulah yang menciptakan Betul-betul kita tuh Kedepannya tuh akan lebih Ya Tepat waktu Disipin Dan mengurangi kecurangan Nah itu Nah sekarang kita kembali Kegantangan Yang Pak Iwan sewakan Gantangan elektrik Ini hari ini kan kita main 24G Iya Ini Apakah yang untuk 60G ada? Oh ada Kemarin udah Oh complete Udah 72G Oh iya Cuma kita Lebih enak yang 24G Karena Terus terang Masalah Penyewaan itu Kita tetap bisa Bisa Apa ini Flexible Kalau 260G Pokoknya segini harga Kalau 20G Juga kita turunin Itu beda-beda harga Beda-beda Karena kan Hanya berapa Yang kita pasang Nah gitu Iya Kita tuh lebih Flexible Biar Apa ini Pemain tuh Bisa semuanya Lini Merasakan Iya Betul-betul Bisa Oh iya Bisa Terjangka Dan disipin juga Nanti itu akan Kemungkinan malah Kita nanti akan Membikin Penyewaan yang Ini ada yang murah Yang mahal Memang Sama Sama fungsinya Tapi Bentuknya yang mahal Itu memang agak ali Dan memang kursi 24G Iya Karena 20G Rata-rata tiketnya mahal Iya Karena secara Luasnya aja Antara 24G Dengan yang 60 atau 72 Bahkan kan berbeda Tapi malah Nanti yang untuk 60G Itu yang tiket murah Kita malah Semurah Karena nanti Biar semuanya Disiplin Kita tujuin itu Untuk keceman Tapi yang 24G Malah mahal Karena Itu nanti Kursus yang 24G Ada gantangan khusus Yang nanti Untuk Tiket mahal Iya Mungkin Bahan-bahannya Beda Tidak Sistem-sistemnya Oh sistemnya Ada yang lebih canggih Ya Kalau yang ini Dulu kan untuk eksperimen Bapak tua ini Ceras bro Pak Iwan luar biasa Setelah Jadi Bitu-bitu Bisa Dan saya Bikin lagi Untuk yang lebih baru Ini untuk Kalangan Istilahnya Tingkat murah Tidak apa-apa Jadi Trial and errornya Sudah dijalankan Beliau mungkin Memodifikasi Yang tujuannya Akan membuat Lebih nyaman Pesertanya nanti Masalah harga Juga Bisa lebih Bervariasi Yang Pasti Informasi ini Membuat penasaran Para penonton Pokoknya Sistem elektrik ini Apabila Menggunakan Gantangan Pak Iwan Mau 72 Gantangan Bisa Mau 24 Apalagi Dengan semuanya Nanti di bawah Sistemnya Dan apabila Yang kebetulan Menonton video ini Ioi Siapapun Yang ingin Membuat lomba Bolehlah Gantangan Yang dimiliki Oleh Pak Iwan Menjadi referensi Terus Amor telepon Yang bisa dihubungi Oh Nomornya 089 677 811 Eh 677 111 800 Kepat bilang Dari awal Pak Iwan 089 677 111 800 Jadi kalau nomor telepon Memang suka lupa bro Tapi kalau Duit bayaran Dia gak bakal lupa Sebelum itu dibayar lunas Dia belum pulang bro Jadi Harganya Silahkan nanti Ditanyakan sendiri oleh beliau Berapa-berapanya Itu mungkin Masalah om kos kirim Tergantung jarak ya Iya Momen dimana Sampai Jakarta pun diantar ya Oh diantar Om saya pun sebetulnya Sampai medan Saya antar kok Cuma ini kan Keliatannya Kemungkinan ya Nanti ada penyewa Dari luar pulau Tapi kalau Kalimantan Memang saya belum berani Karena Luar pulau bro Karena ini Selama perjalanan Itu banyak di lautnya Kalau ke Sumatera Kembali itu kan Cuma berapa kilo Terlalu di lautnya Kembali kemarin Sudah mau juga Karena ada barangannya Kita Nggak Nggak Apa ini Nggak ada Nggak ada Oh barang stoknya Terbatas Ya bolehlah Saya berpartner Nanti saya yang punya Biar lo menjalankan Tapi intinya Itulah Bahwa dalam dunia burung ini Banyak orang-orang yang berpikir Bagaimana caranya Membuat tomba itu Berjalan lebih nyaman Lebih enak Dan apa yang dilakukan oleh Pak Iwan ini Berdasarkan pengalamannya beliau Bermain burung Menguntungkan penyewa ini Maksudnya Menguntungkan penyewa Apa saya Pak Iwan Menguntungkan enggak Bisnis ini Bisnis ini ya lumayan menguntungkan Memang Tapi kita kan Terus terang Saya tujuannya sih Satu sih Untuk menertipkan pemain Untuk mengurangi curangan itu Kalau budget itu kadang-kadang Pertama-pertama Malang main Kadang-kadang Makanya Mohon maaf saya tanya Karena harga yang tadi Sempat dibisikkan ke kita Itu menurut saya Dengan segala Kemewahannya Teknologi Dan ini hasil karya Kayaknya terlalu Murah Pak Iwan terima kasih banyak Atas waktunya Dan semoga Dunia burung ini Lebih fair play Lebih sportif Dan Yang Pak Iwan Cita-citakan Lakukan sekarang Ini membuat Pak Iwan lebih semangat Bisa membantu teman-teman Dan untungnya Makin banyak aja deh Amin Amin Hewan mas banyak Sukses di asal Terima kasih